Gara-gara diselingkuhin ya enggak juga lah. Selingkuhin mah hal biasa enggak sih? Ke Bandung, cuma bela-belain buat ikutan turnamen. Jadi kamu itu pro player sama caster jalan bersamaan? Satu-satu gitu? Dengan lambang bali di dada lagi, aduh. Kenapa kamu pakai nama Oh Baby sih? Ih, eh Dian pertama kali nge-cast, suruh solo, itu beban mental sih. Dian pertama kali nge-cast. Kamu komunitas free fire enggak menghujat caster gitu? Hmm, komunitas free fire menghujat caster? Aku sih alhamdulillah belum pernah-pernah sih. Wih, gila. Maksudnya tapi enggak tahu. Tapi kayaknya emang enggak ada loh komunitas free fire yang menghujat caster. Nge-hujatnya pro player gitu ya? Nah iya. Jadi kalau misalnya itu paling kayak jadi coach. Mereka tuh jadi coach kalau nonton. Tapi itu justru bagus sih. Kayak mereka justru terlibat kan sama gamenya yang lagi mereka tonton. Jadi interaktif malah bagus. Oh gitu, jadi jadi caster free fire itu enggak ada beban mental atau apapun gitu ya? Jadi caster free fire? Oh ada dong. Ada ya? Kan citra gamenya tuh di mata kalayak banyak gitu kan. Nah itu doang sih paling beban mentalnya. Melawan pikiran kalayak banyak gitu. Hmm. Karena kan orang tuh banyak yang kayak udah kalo misalnya udah main sama satu game. Dia tuh jadi fanatik banget kan sama game itu. Jadi kayak sering hate speech ke game-game lain. Aduh ini game ini. Ini game ini. Nah. Tapi kalau misalkan jadi casternya otomatis kayak aku aja kan udah kayak. Oh baby copyright free fire gitu kan. Nah udah jadi citranya tuh nempel banget gitu. Oh baby free fire. Oh iya ini free fire gini gini gini. Nah gitu-gitu sih. Oh lala. Tapi kebanyakan plusnya kalo jadi caster ya? Kebanyakan plusnya lah secara. Dari waktu, dari cuan. Kalo jadi pro player kan harus menang dulu. Eh. Baru dapet cuan ya. Gaji, streaming. Gaji kan tergantung. Gaji tergantung. Streaming terus udah gitu balik ke masalah waktu. Ya kan? Gaji kalo misalkan timnya bagus ya cucok meo. Kalo misalkan timnya. Belangsak. Nah. Itu kan belum lagi ribut sama temennya sama timnya. Sebenernya bukan ribut secara real kan. Tapi kayak perdebatan-perdebatannya gitu. Aku aja kalo main Valorant aja aku suka ribut sama tim aku sendiri. Gak heran sih. Kamu orangnya tukang cari ribut sih. Eh gak boleh gitu. Oh iya ya ampun. Maksudnya cari ya keceriaan bersama ya. Oh baby yah. Lemah lembut ya. Lemah lembut. Itu plusnya jadi caster. Minusnya jadi caster dibandingin pro player. Minusnya jadi caster dibandingin pro player. Apa ya. Gak terpikirkan sih minusnya jadi caster. Wow. Kayak. Wah malah. Perfecto. Kalo menurut kamu gimana? Kalo menurut aku sih. Kayaknya gak ada deh yang menurut saya jadi caster dibanding pro player. Tantangannya ada ya? Tantangan jadi caster? Tantangan jadi caster ya apa ya. Ya harus terus belajar sih. Kalo menurut aku ya. Jangan sampe kayak esportnya berkembang. Game nya berkembang. Casternya tuh gak berkembang. Jadi ya tuntutannya paling ya itu aja. Harus terus explore lagi. Banyak belajar lagi. Kayak gitu aja sih. Banyak belajar terus ya. Wow. Menarik sih. Terus kamu dari ngerambakmu tuh sebenernya lumayan gede loh. Dari pro player. Caster pro player. Terus sekarang jadi host dunia games. Terus jadi social media influencer. Lebay deh. Apalagi? 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 Wah ada. Sebenernya kalo gamer udah pasti main game terus. Kayak nge-game. Itu bukan. Ya. Kayak solo gamers. It's not a profession. Ya udah. Hobi. Apa hobi? Terus ketika beralih jadi host. Nge-host berarti kan di iok ya waktu itu ya. Nge-host gak pas di iok? Atau ini dunia games? Sebelum dunia games udah pernah sih ada nge-host nge-host. Tapi kalo misalkan untuk kayak bener-bener dailynya itu baru di dunia games. Terus bener-bener luas banget deh kalo misalkan nge-host kan sebelumnya kan cuma free fire, free fire. Emang bener-bener OBB tuh copyrightnya free fire gitu. Ada markupnya di atasnya. Tapi. Yang punya free fire kamu ya? Bukan gitu. Aku punya. Yang dipunyain free fire. Wow. Oh baby punya free fire. Yang selalu setia. Cemungut ya. Kenapa setia? Udah udah aku mau jawab dulu tadi. Oh iya 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 iya. Jadi kalo pas di dunia games itu aku tuh banyak banget tau game-game lain. Nah itu tuh yang kayak bener-bener ngebuka apa ya. Ngebuka mata banget deh pokoknya. Yang tadinya tuh bener-bener 100% free fire bukan berarti jadi nggak free fire. Tapi kayak jadi ada ketarikan juga sih sama game-game yang lain gitu. Tambah pengetahuan lah ya bun. Tambah pengetahuan. Walaupun kadang tuh ya kalo misalkan ada konten-konten. Contoh misalkan MOBA gitu kan. Otomatis kan nama itemnya tuh aku pronunciationnya tuh takut salah atau gimana. Nah yang kayak gitu-gitu aja paling itu tuh jadi satu tantangan. Karena kalo misalkan masih FPS-FPS ya udah sih paling HP, senjata, apalagi sih gitu. Itu doang sih nggak ada yang ini. Tapi kalo misalkan masuk ke konten-konten misalkan MOBA, MMORPG. Nah itu kan satu hal yang nggak bener-bener aku ketahuin banget kan. Jadi kalo misalkan nama-nama itemnya tuh rada-rada jadi satu tantangan gitu. Jadi tantangan tapi positif kan? Jadi happy nggak sih? Positif dong. Ada sesuatu yang baru gitu. Iya, iya. Positif. Jadi aku kadang tuh kalo misalkan lagi jalan atau ngebaca apa tuh sekarang tuh jadi aktif membaca aja gitu. Kayak nama-nama kayak misalkan Clara Monster gitu. Ini penggunaannya tuh gimana ya sebenernya? Aduh. Sebenernya gimana? Emang Clara Monster atau Clara Monster? Clara Monster. Aku nih jadi inget Daniel Mananta dah. Kenapa jadi Daniel Mananta? Waktu dia nge-MC gitu kan. Nah biasanya kan kalo misalkan aku nyebutnya tuh Free Fire Indonesia Master gitu kan. Nah pas lagi GR sama dia ngeliat dia tuh Free Fire Indonesia Master. Nah jadi beda tuh kan pronunciationnya. Master. Oh iya. Oke oke. Oke oke. Nyontoh yang bener aja. Jadi kamu ngikutin anak baru itu? Si Daniel Daniel itu? Aduh. Kan kamu di Free Fire udah lebih lama dari Janiel. Iya dong. Tapi kan pronunciationnya kan dia gimana sih. Tapi aku juga sampe sekarang belum nonton sih. Itu gimana ya waktu itu bibir aku bentuknya ya? Ngomong kayak gitu. Master. Aduh. Banyak sih. Iya. Banyak yang kita. Aku juga pun kayak di dunia games ternyata banyak yang kita explore ya. Kita bisa nge-rumi bareng. Kita dipertemukan juga di dunia games. Kayaknya sebelumnya kita ketemu-ketemu di event tuh kayak gak pernah ngobrol gak sih Beb? Ah kamu lebih deh. Kita kan dulu satu tempat tinggal. Satu tempat tinggal tapi berbeda lantai, berbeda unit, berbeda segala macam. Berbeda tower. Gak pernah ketemu sih. Jadi ya emang gak pernah ketemu dan gak pernah ngobrol gitu. Tapi seru banget loh ya. Tapi memang sih. Caster Free Fire itu. Kasanya beda coy. Oh kamu mulai-mulai ngajak ribut ya? Kita lagi on-time loh. Jangan-jangan. Di rumah tau loh kita di belakang layar kayak gimana. Aku nyala remah-remah. Coba-coba aku emang sekarang mau tanya sama kamu klarifikasi. Emang apa sih image Caster Free Fire di mata kamu? Kalian punya dunia sendiri sih. Serius, serius, serius. Kayak aku susah banget approach kalian gitu loh. Yang waktu di amanya-am itu aku enak banget. Tapi sebenernya? Tapi sebenernya? Sebenernya ya kalau udah ketemu ngobrolnya gini gak sih. Gila ternyata. Hamel banget. Idola deh. Kamu rupa kita minum cucu bareng-bareng. Susu murni nasional. Di studio. Aduh jadi kapan di studio kan jadinya. Aduh kapan ya kita merumpi lagi. Kapan PPKM ini kelar. Tapi abis PPKM kamu ada rencana lanjutan gak sih Beb? Kayak ini udah nge-cast, prepare udah, nge-host udah. Terus oh baby tuh mau ngapain lagi? Abis PPKM? Ya mungkin ya sekarang lagi dijalanin pun aku gak tau yang kayak. Tapi kebanyakan orang punya rencana itu. Aduh kalau kelar PPKM aku mau ini, ini, ini. Atau sekarang udah dijalanin ya gak tau kan kamu? Kalau aku sih karena kemarin tuh kan emang baru pindahin juga. Nah paling ya kalau misalkan soal ngejalanin ya. Ngerapihin pindahan rumah aja sih. Ngerapihin pindahan. Tapi kalau misalkan dari apa ya? Kalau misalkan dari secara kerjanya. Ya kan nanti bentar lagi. Karir kan Mas Karpika jalan juga major league-nya. Jadi ya udah pasti deh ya udah. Kalau ada Liga jalan otomatis berapa lama ya kira-kira? Berapa lama ya? 3 bulan. 3 bulan sampai nanti masuk ke off-season. Eh itu juga gak off-season sih. Tournament-internasionalnya juga kan. Jadi ya udah lah. Paling ya itu aja sih. Mungkin nanti agak-agak belok dikit gitu. Mau cari pintu kamu? Enggak dong. Tetap setia ya tanpa pintu ya? Tetap setia tanpa pintu. Tapi mungkin ada kemungkinan gak sih kamu kayak tiba-tiba berubah haluan game gitu? Secara apa nih? Karir kan? Iya 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 iya. Kalau secara karir sih kayaknya sih enggak sih. Kalau di sobek, baju oh baby ada tato-nya tuh. Free fire di dadaku. Enggak juga sih. Tapi kadang, gimana ya. Sebenarnya nge-case tuh suka. Tapi sekarang itu udah di dalam tahap juga yang gimana ya. Kalau nge-case itu jauh lebih capek sih. Mungkin antara kedepan tuh managing timenya untuk nge-case. Atau mungkin justru rehat untuk nge-case. Nah antara dua itu sih managing timenya. Masih segala macam pekerjaan tuh ada titik jenuh kali ya orang bilang ya. Suka-sukanya kita akan sesuatu pasti ada titik jenuhnya sih. Tinggal gimana caranya kita ya cari, cari ini. Cari jawaban buat itu biar nggak jenuh. Apakah rehat sebenar kayak yang Obe bilang. Tapi kamu udah kerasa nih tuh jenuh itu. Tapi jenuh itu. Dibilang jenuh sih enggak sih. Cuma kadang kalau misalkan kayak dalam satu event. Kalau misalkan nggak offline ya. Kan kita kan harus one day full kan. Nah yang kayak gitu tuh yang managing timenya. Apakah kira-kira bisa di managing untuk tidak one day full kah? Atau justru kalau misalkan nggak bisa. Apakah harus rehat kah? Nah yang kayak gitu-gitu sih ya. Di antara dua itu. Dan dari segi karir kamu belum ngeliat ada apalagi. Mungkin mau jadi cura ganjamu atau apa gitu. One full ini kamu bakal nge-case sampai oh baby jadi oh grandma. Ya enggak lah. Kalau di belakang layar ya ada. Tetap harus ada yang dilakuin. Tetap harus ada yang dikerjain. Tapi kalau misalkan ngomong soal depan layarnya sih kayak gitu. Tapi di belakang layar ya harus mau nggak mau. Pokoknya aku tuh dalam. Kalau aku sih sekarang dalam titik. Selagi aku masih bisa main game terlalu lama. Selagi aku masih bisa nonton drakor. Berarti kerja aku kurang. Gitu. Jadi berarti harus lebih harus lebih harus lebih. Tapi nggak mau dalam satu tempat yang one day full. Nah jadi enak sih jalan 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 jalan. Walaupun kayak satu event. Tapi jalan 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 gitu enak sih. Extrovert banget ya oh baby ya. Hah? Extrovert banget ya. Kalau kerja loh. Kalau kerja. Kalau kerja. Tapi kalau nggak kerja tuh nggak sama sekali. Komunikasi susah. Kelihatan sama orang susah. Terus kayak gitu kayak. Keluar tuh susah banget. Jadi sama sekali. Kalau misalkan lagi kerja. Oke. Tapi kalau nggak kerja. Aduh. Langsung orang. Kamu gimana? Kalau kerja kayaknya. Gara-gara kita tuh udah ngerasain. Gimana hype-nya pas offline event nggak sih. Sekarang tiba-tiba jadi online. Rasanya beda kan. Mungkin ya gitu ya. Benar-benar. Kapan ya kira-kira. Masalahnya PPKM aja. Masalahnya ke studio aja nggak bisa gitu. Itu dia. Apalagi mau event offline gitu. Aduh. Oh baby tau nggak. Ini semua tergantung dari para penonton. Gamers. Seduruh Indonesia. Para penduduk Indonesia. Gimana kita memerangi COVID ini bersama. Nah itu dia paling penting. Karena kalau ngomongin sekarang ya. Soal COVID itu kan terakhir ada COVID Delta. Nah sekarangnya Delta kan udah ada anak-anaknya. Delta plus. Nah itu balik-balik. Balik lagi tuh ke kita tuh. Selagi yang bisa vaksin kan banyak yang gratis kan. Berangkat vaksin. Pokoknya yang mau diajurin tuh. Coba aja untuk dijalani dulu gitu kan. Jadi biar cepat nanti bisa mumpul-mumpul lagi. Event offline lagi. Bisa minta foto sama Clara Mongstar. Minta kalau ketemu. Kak Clara boleh ini nggak minta foto? Boleh minta public nggak? Buka sih fotoku. Aku besok ngeprint yang banyak deh fotoku. Kemarin kan aku lagi ngonten ya. Omeh. Ada yang bilang. Eh kok kamu mirip kesa Mobile Legends sih? Hah siapa Clara Mongstar? Iya dong dia bilang. Nanti kamu ngonten konten Omehku ya. Apa nggak kita anak kembar? Ya sebenernya nggak juga sih. Nggak sih beda-beda. Eh kontennya ada up belum yang itu? Belum dong. Oh yaudah deh. Pada. Iya. Tapi yang mau up sebentar lagi ada segmen DG WIB Free Fire Season 11 loh. Hmm. Apa itu? DG WIB ya? Eh DG WIB. DG WIB kan itu dunia games waktu Indonesia bermain. Nah dia tuh sebenernya gamenya tuh ganti-gantian. Tapi selagi yang aku lihat kemarin-kemarin tuh lagi yang Free Fire. Nah seru-seru banget tuh. Oh. Oh oh oh. Kapan dimulainya Beb? Ya udah dimulai deh kayaknya. Oh oh. Udah dimulai deh. Kamu nggak nge-cash? Ya enggak dong. Masa semuanya aku sih? Iya lah. Ntar kalau misalnya kelihatan semuanya aku lagi. Oh my god. Tapi ada kembaran aku disana. Siapa? Baby Mbun. Kan disini Oh Baby. Disana Baby Mbun. Nah. Ya ampun Free Fire medang baby ya? Ya ampun. Ya ampun. A baby baby baby. Uuuuh. Eps. Dan lanjutin. Nanti kan aku berat ya suara. Aku udah mirip baby gitu. Thank you. Tapi ya thank you WIB Free Fire season 11. Jangan lupa semuanya untuk nonton juga ya berarti ya. Untuk semangat tim tim-tim ataupun ikut ngedaftar. Mungkin kalau ada next-nya. Next pendaftaran. Dan juga aku mau kasih tau nih Beb. Kita baju kayak gini kayaknya enggak. Kapelan enggak. Seru. Yuk kita pake kembaran di Aperil DGX Monster. Ada bukan yang bagus banget dong. Mau dong. Soalnya aku jaketnya juga udah ada. Berarti samaan ya kita ya? Yuk let's go. Pas banget. Yuk langsung yuk. Jadi anak kembar. Nanti kita langsung aja buka di websitenya ya. Di heymonstor.com. Lagi ada diskon sama promo juga Beb. Biar kita nanti next kontennya bisa kayak anak kembar gitu loh Beb. Biar enggak ada yang bisa bedain. Yuk langsung yuk. Yuk. Eh jangan lupa. Kalian juga bisa ngedapetin diskon khusus dengan redeem Telkomsel Point. Jadi buruan nunggu apa lagi langsung aja. Nanti kembar sama kita berdua juga. Dan jangan lupa untuk cek di aplikasinya My Telkomsel. Oh baby kamu merah-merah. Kamu bukannya seles Telkomsel. Kamu dong yang harusnya nge-selesin. Kan aku memang dari Telkomsel. La 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 la. Ayo nanti baju enggak? Ayo yuk yuk. Tapi ditutup dulu ya. Jangan nanti baju di layar. Nanti kita ngerumpiin diri kita sendiri. Aduh. Jangan berubah lagi. Menjadi dan. Buka-bukaan. Aduh. Tapi thank you banget tuh Beb. Udah sharing-sharing. Ada yang mau kamu sharing lagi? Yaudah kamu host dan narasumber sekaligus deh. Aku yang nontonin aja. Oh enggak dong. Ya itu tadi semua yang kamu bilang udah lengkap. Ntar kalau misalkan mau baju kalian yang di rumah. Mau baju kapelan kayak kita. Itu tadi udah dikasih tau tempatnya dimana. Apalagi kalau misalkan bisa pakai Telkomsel point. Udah langsung dari apps yang main Telkomsel banget. Tinggal dituker. Aduh. Gampang banget. Auto-cuan. Ula la. Baju baru. Jaket baru. Yuk langsung yuk. Cus. Tapi kalian juga habis nge-check website-nya DGX Momstore. Kalian jangan lupa untuk tinggalkan like sejak kalian di sini. Jangan lupa untuk di-share. Jangan lupa untuk komen. Komenin hidupnya Oh Baby di sini. Harus jalanan panjang. Oh Baby kapan married? Jangan di-share. Apa mau di-share? Kapan married ya? Jangan di-share. Udah deh jangan di-share. Mending kalian yang penasaran. Tunggu ya konten-konten panjangnya dari Oh Baby dan juga Bude Clara. Untuk kali ini DG Podcast kita tutup. One, two, three, four. Close the door. Aja aja. Nggak ada pintunya di free buyer. Jadi close. Close the bidung. Nggak ada juga. Dadah baby. Thank you. We cannot close the door. Bye. 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 Bye.